Perombakan line-up besar-besaran dalam tim Motogipi bisa saja terjadi untuk musim Motogipi 2025 di mana kontrak P balap banyak yang berakhir musim ini. Salah satu yang mungkin terjadi adalah Mark Marquez akan berduet dengan Francesco Banyaya di tim pabrikan Ducati. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan manajer Suzuki, Livio Suppo. Ia meyakini Ducati akan bergerak cepat untuk mengamankan kontrak Banyaya. Namun Ducati akan memantau performa dari Mark Marquez, Enea Bastianini dan Marco Bezzeci. Banyaya orang terpenting bagi Ducati, jadi mereka harus mempertahankannya. Akan ada pertarungan hebat untuk posisi pembalap kedua, Mark sangat menginginkan kontrak satu tahun, dan itulah mengapa dia berada di Gresini. Saya pikir dia ingin kontrak satu tahun ini untuk melihat apakah dia masih cukup cepat untuk memperjuangkan gelar juara. Setelah melihat performanya di paruh musim, ia akan menentukan untuk tahun depan apakah akan bertahan di Gresini atau ada pabrikan yang meliriknya. Jika itu pabrikan Ducati pasti dia akan kesana, ungkap Livio Suppo. Tester Yamaha, Carl Crutchlow optimis dengan kebangkitan tim Yamaha di musim MotoGP 2024. Pembalap penguji tim pabrikan Jepang itu mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan Yamaha bakal kembali menjadi yang terbaik di ajang belapan motor nomor satu di dunia ini. P-balap yang pernah membela tim LCR Honda ini mengungkapkan bahwa kami tahu Yamaha bisa membangun motor terbaik di dunia, karena mereka melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun terakhir. Semua akan ada gilirannya. Dalam waktu lima tahun, pabrikan Jepang mungkin akan kembali menjadi yang terdepan. P-balap asal Inggris itu juga memberi pujian kepada pabrikan Eropa yang berhasil mendominasi MotoGP belakangan ini. Menurutnya, Anda harus memberi selamat kepada mereka pabrikan Eropa atas apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi yang terdepan saat ini, tapi menurut saya Yamaha dan Honda adalah pabrikan yang bagus. Mereka tahu cara membuat motor yang bagus dan mereka memiliki insinyur terbaik di dunia ungkap tester Yamaha ini. P-balap tim Gresini Alex Marque siap membuat kejutan di MotoGP 2024, ini disebabkan ia sudah memiliki pengalaman satu tahun yang berharga bersama motor Ducati dan proses adaptasinya berjalan mulus di mana ia berhasil duduk di posisi sembilan kelas men akhir dengan mengoleksi 177 poin. Tidak hanya itu, ia juga berhasil merebut dua kemenangan di balapan sprint race di Inggris dan di Malaysia. Alex Marquez yang akan berbagi garasi dengan Mark Marquez akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari cara kerja sang kakak dan mewujudkan kemenangan pertamanya di kelas MotoGP. Sekarang saya memiliki pengalaman. Saya bisa mengambil lebih banyak keuntungan dengan memiliki rekan setim seperti Mark Marquez. Dengan pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah seorang juara dunia. Itu bisa membantu, dan saya harap, memiliki level berikutnya dan memanfaatkan kedatangan Mark Marquez. Tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk membantu performa tim secara keseluruhan. Ini adalah kesempatan kedua saya bersama Mark, jadi saya akan memanfaatkan sebaik mungkin ungkap Alex Marquez. Terima kasih telah menonton